Intro 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 Innalillahi wa inna ilahi roji'un Kabar buruk, Tommy Kurniawan mengalami kejadian mengenaskan, terdapat belasan jahitan. Namun, sebelum lanjut, pastikan sahabat sensasi selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip sensasi selap dari FIFA, pesinetron tampan Tommy Kurniawan mengalami kejadian mengenaskan yang mengharuskan dirinya harus menjalani perawatan ke rumah sakit untuk melakukan berbagai pemeriksaan. Pasalnya anggota DPR dari PKB ini mengakui baru saja mengalami kecelakaan dengan terperosok ke dalam saluran air atau yang biasa disebut dengan got. Akibat nasib malang yang dialaminya itu, Tommy Kurniawan harus mengalami luka di bagian dagunya bahkan hingga robek. Tak tanggung-tanggung akibat dari kecelakaannya tersebut, suami dari Lisa Nur Rahmi ini harus menerima 14 jahitan pada dagunya yang robek. Hal ini diungkapkan pada akun Instagram miliknya ketika Tommy Kurniawan membagikan potret dirinya usai melakukan perawatan di rumah sakit. Dimana tampak pada unggahannya tersebut, Tommy terlihat masih diperban setelah melakukan perawatan di rumah sakit hingga menerima 14 jahitan pada dagunya yang sobek. Kadarullah 10 jahitan luar, 4 bagian dalam. Ceritanya pulang sholat subuh dari masjid mau olahraga. Sebelum olahraga saya mau pemanasan dulu dengan kegiatan lain kata Tommy Kurniawan. Terus saya jalan eh gak taunya besi buat nutup atas saluran air posisinya lagi gak pas dan saya injak lah. Cedar jeblos masuk ke dalam kaki saya sambungnya. Nah begitulah kejadian yang dialami oleh Tommy Kurniawan. Semoga cepat sembuh. Amin yarobal alamin. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selam. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.